Halo teman-teman apa kabar semuanya selamat datang di channel Bajang thank you banget buat kalian yang udah buka video ini udah nonton dan juga udah subscribe ya Nah kali ini bakalan ngeliatin kondisi di sisi barat dari sirkuit Mandalika atau di area tribun barat ya sirkuit Mandalika kalau sebelumnya teman-teman masih ngeliat di sisi sini tuh masih banyak tribun ya tribun penonton Nah sekarang ini udah dibongkar dan kondisinya tuh masih kayak gini ya jadi udah kosong udah bener-bener diangkut semua dan imponnya memang bakalan dibawa ke Jakarta pasti banyak yang nanya nih ya setelah dibongkar terus bakalan diapain kemungkinan besar sih ini bakalan diperbaiki lagi ditata lagi untuk kemudian nanti dipersiapkan buat ajang MotoGP apakah masih akan ada tribun disini kita belum tahu pasti layoutnya akan seperti apa yang jelas sekarang setelah Wood Superbike kemarin tanggal 19-21 November pembenahan di area sirkuit Mandalika ya baik itu di dalam maupun juga di luar itu terus atau mulai dilakukan lagi para pekerja udah mulai bergerak lagi dan tentu saja kita akan sama-sama menunggu nih bakalan seperti apa bentuknya nanti ya setelah ajang atau menjelang ya ajang MotoGP di Maret 2022 tapi yang pasti area ini misalnya kayak tribun barat itu udah udah dibuka bat umum ya jadi buat masyarakat yang mungkin ingin liburan atau kebetulan mau ke Mandalika dan ingin berfoto-foto dengan background logo sirkuit Mandalika bisa langsung ke sini ya ini tuh sisi barat kalau di sisi utara tuh ada logo besarnya tapi di sisi sini tuh ada kayak logo yang lebih kecil tapi juga cocok banget buat kalian yang suka selfie-selfie buat kalian yang suka-suka ini ya ngaput ke media sosial ini tuh Instagram mebel banget dan disini juga rame banget nih abang-abang yang jualan kaos buat oleh-oleh juga banyak banget tuh kembang banyak lagi ngeliat sirkuit lari jarak dekat oke nah ini sisi yang barat tapi agak utara ini juga udah dibongkar semua jadi tribun-tribunnya udah dicopotin udah dilepas udah kosong melompong dan sekarang tinggal tanah kosong yang masih dibacak kayak gini ya ini tuh sisa hujan kemarin nah banyak banget yang protes kemarin ya atau mungkin komentarin kok ini enggak di benerin sih gitu ya kok becek sih kok banjir sih ya tentukan namanya juga baru mulai ini masih ada waktu mungkin efek dua bulanan lah ya untuk berbenah untuk memperbaiki area ini ya Apakah nanti akan ada tribun penonton lagi di sini kita belum tahu yang pasti MotoGP itu pasti bakalan akan di nonton banyak orang jadi ya pastilah akan ada tribun ya tapi layoutnya akan seperti apa posisinya akan seperti apa apakah masih akan sama dengan word super baik kemarin kita belum tahu pasti yang pasti sekali lagi persiapan untuk MotoGP 2022 akan atau sudah mulai berlangsung ya entah itu di dalam MT sirkuit di lingkar sirkuit ataupun juga di area-area lain di kawasan ekonomi usus Mandalika itu dia teman-teman update pagi ini semoga bermanfaat untuk kalian semua buat yang mau support channel ini jangan lupa buat subscribe jangan lupa buat comment share like atau kasih masukkan deh kira-kira apa sih ini perbaikan kedepan untuk sirkuit Mandalika biar nanti ketika ajang MotoGP atau ajang lain itu makin mantap banget thank you